Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Montoblas disini saya akan membahas tentang modif head-down Honda CBR250RR yang saat ini masih dalam tahap pemasangan dekal sticker ya oke, kali ini saya akan membahas bukan cuma dekal stickernya saja karena disebut head-down Honda CBR250RR ini salah satu owner dari anggota klub dari CBR250RR Bali yang pertama ubahannya adalah memakai arm belakang yang sudah custom milik BMW 1000 kemudian velgnya sudah berubah menjadi lebih besar milik Yamaha R1 lanjut untuk bagian depan kita lihat velgnya masih sama dari Yamaha R1 namun ukurannya sudah lebih besar dan bagian depan sudah memakai double disc bawaan dari velg dari Yamaha R1 kemudian juga dia memakai shock up set-down dari Yamaha R6 coba lihat disini, itu adalah logonya Yamaha jadi kanibal motornya Honda, shocknya dan limbahnya memakai Yamaha untuk biaya modifikasinya kalau tidak salah menurut ownernya sih kalau dihitung-hitung kurang lebih sudah menghabiskan sekitar 70-80 juta atau kalau lebih dirinci lagi mungkin bisa lebih masih tahap pemasangan dekal stiker tinggal dikit lagi tinggal finishing-finishing aja selamat menikmati selamat menikmati halo bro akhirnya selesai juga dan sekarang saatnya kita explore silakan dinikmati videonya bisa dilihat disini hasil pemasangan stiker dan juga modif head-down dari Honda CBR250RR yang sudah dimodifikasi oke silakan dinikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati